Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Fredy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 3 September 2021, kita merayakan Pista Santo Gregorius Agung. Kita memohon padanya untuk mendoakan kita. Injil hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 33-39. Kita diingatkan supaya sekali kita mengimani Tuhan, maka pusatkanlah perhatian kita kepadanya. Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus. Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus. Amen. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, karena engkau ingatkan kami, supaya selalu berpegang padamu. Bukannya mencampur adukan kepercayaan tradisional dengan iman akan dikau. Tuhan, bantulah agar kami selalu berpegang teguh kepadamu, dan selalu mengimani engkau sebagai satu-satunya sumber kehidupan kami. Tuhan, itu selalu roh kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami ayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amen. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 45, ayat 33-39. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembayang. Demikian juga murid-murid orang farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpaman kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan dikoyak dan pada waktu yang tua itu tidak akan cocok lain, tidak akan cocok kain penambal dan dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Sekali kita mengimani Tuhan, maka pusatkanlah perhatian kita kepadanya. Pernyataan Yesus hari ini sungguh menantang kita. Katanya, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisihkan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun akan hancur. Perkataan Yesus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita agar tetap menghayati dan mengamalkan iman akan Kristus dalam kehidupan harian kita. Sekali kita mengimani dia dan mengakui dia sebagai Tuhan kita, berpeganglah pada dia. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita harus selalu berpaling pada dia. Di saat kita dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sakit misalnya, kadang kita digoda untuk kembali kepada kepercayaan tradisional kita. Konsep tentang sakit atau mati misalnya, sering kita kaitkan dengan relasi kita dengan orang lain. Sakit atau mati itu disebabkan oleh orang lain. Sewaktu saya di Paponya gini, setiap tahun begitu banyak ibu atau bapak yang sudah berumur jadi korban karena dituduh sebagai penyebab seseorang jatuh sakit atau mati. Walaupun menurut dokter, sakit atau kematian seseorang disebabkan oleh penyakit tertentu, kebanyakan orang tetap tidak menerima bahwa sakit atau kematian disebabkan oleh penyakit. Konsep pemikiran ini selalu membuat orang menjadi takut. Perasaan saling membenci dan curiga semakin menjadi jadi. Orang selalu dirundung oleh perasaan takut. Hari ini Yesus mengajak kita katanya, anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Itu berarti, sekali kita mengimani Kristus, mengenakan pakaian Kristus sebagai Tuhan dan pelindung kita, kita sudah menjadi orang baru, anggur baru dengan kantong baru. Karena itu, kita harus selalu berpegang padanya. Banyak cerita tentang penyembuhan dalam Injil. Kunci penyembuhan adalah iman akan Kristus. Yesus sendiri katakan kepada orang yang disembuhkannya, Imanmu sudah menyelamatkan engkau. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sekali kita mengimani Tuhan, peganglah dia, pusatkanlah perhatian kita kepadanya. Tuhan adalah sumber hidup kita. Dia adalah penguasa segalanya. Ia punya kuasa untuk memberi dan mengambil. Percayalah selalu padanya. Kita mohon Bunda Maria dan satu Gregorius Agung untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!